Kak Tim, gimana ya cara biar abis berenang itu kulitnya gak gosong? Namanya juga outdoor guys, tapi aku ada tips bener. Biar gak gosong, aku punya tips nih biar gak gosong. Nah, ini dia guys, pake payung. Kalian berenangnya pake payung, jadi gak gosong deh. Hey Tim, apa kabar? Baik. Abis latihan lo? Iya nih, baru balik dari Papua. Anjay, iya. Keren banget, gue udah ngeliat feed lo. Dan gue juga udah capoin juga nih, komen section lo di TikTok. Dan banyak banget followers lo yang nanya-nanya lo, tau gak? Wah, menarik banget dong. Eh, Tim, gue liat-liat lo abis menang lomba renang ya? Iya, lomba renang. Tapi bukan sembarang lomba renang, ini pekan warga nasional. Dan aku dapet medali perunggu, kan? Aduh, sorry ya, belum bisa bawa emas buat BKI Jakarta. Tapi puji Tuhan, syukur banget bisa nyumbang medali. Medali perunggu. Anyway, Tim, gue liat ternyata lo dapet banyak challenge juga ya dari followers lo di TikTok. Iya, timbui challenge. Banyak yang challenge. Lo siap gak nih kita challenge sekarang? Wah, timbui suka banget. Challenge, yuk. Challenge apa aja? Oke deh, challenge pertama. Coba tiduran di lantai kolam renang. Tiduran di lantai kolam renang. Easy. Ayo. Waduh, kayaknya gampang bang nanti. Iya, lanjut. Coba joget pargoy dong di dalam kolam. Ini ngerjain gue, ini joget pargoy. Oke, yuk. Ini deh, lebih susah nih. Bang, coba dong salto balik di dalam air. Salto di dalam air? Ya ampun. Ada yang lebih susah gak sih? Ayo, salto. Berapa kali? Dua, tiga. Oke, oke, oke. Stop, stop. Oke, challenge itu deh. Udah cukup? Oke. Oke. Oke deh. Nah, sekarang dari challenge, kita masuk ke pertanyaan ya, Tim. Ternyata followers lo kepo juga nih sama kehidupan lo. Pasti dong. Oke, siap ya? Kita tanya-tanya. Yes. Oke deh. Kak Tim, biasanya latihan tenangnya berapa lama dan sedalem apa sih kolamnya? Berapa lamanya biasanya durasinya bisa satu setengah jam sampai dua jam. Dan dalemnya itu satu meter hingga paling dalemnya tiga meter. Jadi kayak melandai gitu. Tapi paling dalemnya tiga meter doang. Eh, Kak Tim, pernah gak sih tenggelam? Tenggelam? Ya, masa timboy tenggelam ya? Enggak lah, gak pernah, gak pernah. Bang, cara bisa pecahin best time gimana sih? Pecahin best time ya, latihan yang rajin, makan yang sehat, tidur yang teratur, ikutin kata pelatih, instruksinya, semuanya segala macem yang pastinya do the best di tiap latihan. Sehingga nanti di pertandingan bisa capai waktu yang terbaik. Mantap. Eh, Tim, spill dong tinggi badannya berapa? Tinggi badan? Gak tinggi-tinggi banget sih. Ya, dua meter lah. Enggak bercanda, guys. Tinggi aku cuma 168 cm doang. Tim, bosen gak sih berenang mulu? Gak bosen, udah jadi passion dari kecil. Bukan cuma passion doang, tapi sekarang jadi kerjaan juga. Jadi konten, dan lain-lain deh. Siap. Eh, sebelum lanjut pertanyaannya, gue kepo deh. Nama Timboy itu sebenarnya dari mana sih? Timboy itu sebenarnya di kolom berenang ini, khususnya di klub Millennium Aquatic ini, aku tuh biasa manggil temen-temen tuh boy-boy-boy gitu. Dan mereka semua suka manggil aku juga tim, jadinya digabungin antara tim dan boy, jadi tim boy. Begitu, lu tahu gue. Eh, Tim, tiga kata untuk menggambarkan pengalaman selama Puan kemarin. Go! Bisa, gokil, dan indah. Karena Papua indah banget. Gimana perasaannya kemarin pas di Papua? Di Papua indah banget sih, guys. Bener-bener. Ini udah kedua kalinya aku ke timur, ke daerah timur. Ada pertama di Ambon, kedua di Papua. Apalagi keindahan kemarin open water swimming, renang sambil lihat view pegunungan Cyclops. Keren banget. Papua luar biasa. Jayapura khususnya. Eh, Tim, kalau lagi latihan, lap keringetnya pakai andok atau pakai tisu? Emang berenang keringetan? Coba guys, ini air kapoli atau apa? Keringet. Ya, nggak dilap dong. Ntar mandi terus baru handukan. Pengen banget deh punya perut kayak Kak Timboy. Punya perut kayak gini, pengen. Pertama kalian harus latihan yang rajin. Kedua kalian harus workout. Dan ketiga kalian harus jaga pola makan. Karena penting banget nggak boleh goreng-gorengan makannya, guys. Selamat siang, Kak Timboy. Iya. Ini pesanan ayam gupreknya ya. Ya, ketahuan. Terima kasih. Terima kasih. Atlet juga manusia, dan aku suka nge-meal. Dan aku pesennya di Travel Kites karena promonya nggak pakai bohong. Dan kalian wajib cobain juga pesen di Travel Kites ya. Kak Timboy, gimana caranya gerakan tangan dan kaki yang benar? Dan cara ambil nafas buat gaya bebas? Gaya bebas. Oke, mau diajarin sekalian tutorial? Boleh banget dong. Let's go. Oke, jadi gerakan tangan. Ngayu satu-satu. Kanan-kiri seperti ini. Tapi kalian bisa coba di ujung tembok kayak gini. Lalu gerakan kakinya. Mukul ke air, ke bawah air seperti ini, guys. Lalu tangannya, kalian coba satu-satu. Dengan kepala ke bawah, pernafasannya. Kalian ambil nafas ke kanan, lalu balik ke kanan lagi. Seperti itu. Coba kalian lihat. Kalau kalian udah coba, kalian coba kanan-kiri nafasnya. Dan gerakan tangannya juga. Kalau udah di tembok, kalian bisa coba langsung di kolam renang. Simpelnya seperti itu. Pokoknya kalau kalian mau lebih jelas lagi, langsung ke TikTok aku aja. Tutorial banyak di sana. Sabi. Mantap. Kak Tim, tutorial dong pemanasan. Soalnya aku kadang suka pegel gitu. Nah, penting banget pemanasan sebelum latihan renang. Coba. Ayo. Pertama, kalian harus stretching dulu. Gerakin tangan kalian, kaki kalian. Supaya range of motion-nya kalian lebih dapetin. Dan akhirnya otot kalian gak tegang dan bisa lebih relax. Jadi nanti berenangnya bisa lebih mantep juga. Kalian bisa gerakin stretching tangan kayak seperti ini. Dan jangan lupa kalian stretching kaki juga. Intinya ada banyak gerakan stretching lainnya. Kalian bisa search aja di YouTube atau Google. Kalian jangan lupa stretching supaya tidak keram dan membahayakan. Siap. Thanks, Tim. Eh, Tim. Kalau misalnya lo berenang itu suka kemasukan air gak sih di kuping? Kemasukan air pastinya. Bahkan keminum pun juga sering. Jadi, ya itu udah biasa. Ada tipsnya nih buat kalian yang kemasukan air. Tinggal kalian loncat-loncat sambil memiring-miringin kepala kayak gini. Nah, ini barusan langsung keluar nih. Jadi seperti itu. Tips and trick supaya ngeluarin air dari telinga. Jadi jangan panik. Eh, Tim. Cara renang bisa napas panjang gimana sih? Caranya gampang banget. Kalian tinggal ambil napas yang cukup. Baru pas turun. Kalian jangan buang. Buangnya kalian tipis-tipis aja. Dikit-dikit aja. Jangan langsung gitu. Tutorialnya ada di TikTok aku dan di atas ini. Gampang kan? Siap. Eh, Kak. Gimana caranya berenang cepat plus cepat tinggi? Cepat tinggi? Ngeledek. Ini aku berenang terus aja gak tinggi-tinggi. Dan kalau berenang cepat pasti harus latihan. Kalau tinggi itu tergantung genetik sih menurut aku. Aku berenang terus aja tingginya cuma 168. Jadi, masing-masing. Yang gak berenang juga ada kan yang tinggi banget. Kak Tim, kalau masuk air kepala duluan gitu, kemasukan air gak sih? Kepala duluan. Kalau misalnya aku yang udah biasa sih ya gak kemasukan air. Tapi kalau kalian mau coba-coba, Kalian intinya, triknya, tips and triknya, Kalian harus buang nafas lewat hidung. Pas kalian masuk kepalanya, Kalian langsung buang nafas. Gitu. Jadi, biar tekanannya, tekanan airnya gak masuk ke hidung kalian. Gitu. Eh, Kak Tim, mukanya mirip deh sama yang main panci. Waduh, boleh nih. Ini kali ini dipuji ya. Emang mirip apa? Emang mirip? Coba kalian komen. Mirip atau enggak? Kak, rekomendasi dong kacamata renang yang bagus. Kacamata renang sih. Ini... Ya, pokoknya semua kacamata sebenarnya bagus. Cuma tergantung nyaman atau enggaknya. Kalau aku pilih yang nyaman sih. Nah, terus tips biar kacamata yang gak embun gimana tuh? Tips biar kacamata gak embun, Kalau aku ada tips and triknya. Pakai sampo, Kalian tinggal oles aja. Di dalamnya kayak gini. Lalu kalian bilas pakai air. Lalu kalian bilas sampai bersih. Ntar jangan sampai kemasukan mata ya. Nanti perih juga kan gak kena sampo ya. Jadi pakai sampo, Kalian oles, Lalu kalian pakai. Ntar bakal bening banget. Terus kalau tips biar kacamata gak ilang gimana Tim? Pertanyaannya makin lucu ya ini ya. Ngawak apa gimana nih? Ini ya kacamatanya disimpen dong. Ditaruh di tempat yang aman. Seperti di hati ya? Iya. Siap itu? Kak Ati siap? Eh Tim, Ini bukan pertanyaan sih. Cuma ada yang komen nih. Kawal Bang Timboy sampai jadi atlet yang dikenal dunia. Amin. Terima kasih banyak untuk semua supportnya. Doain terus. Supaya aku bisa sampai ke Go International. Amin. Kak, Cara biar tangannya gak gampang keriputan gimana sih? Tangan gak keriputan? Itu udah pasti keriputan kalau kalian berenang. Itu udah reaksi biologis kalian sendiri, Tubuh kalian pasti bakal keriputan. Jadi kalau gak mau keriputan ya, Main gundu aja di rumah. Kak Tim, Gimana ya cara biar abis berenang itu kulitnya gak gosong? Namanya juga outdoor guys. Tapi aku ada tips. Bentar. Ikut aku. Biar gak gosong, Aku punya tips nih biar gak gosong. Nah, Ini dia guys. Pake payung. Kalian berenangnya pake payung. Jadi gak gosong deh. Bercanda ya guys. Ini cuman bercanda aja. Biar gak gosong, Kalian cari tempat yang indoor. Kolam berenang yang indoor. Lalu kalian jangan lupa pake sunscreen. Kalian olesin seluruh badan. Biar gak hitam ya guys ya. Dan yang ketiga, Kalian pake baju renang yang full. Seperti ini. Nah itu bisa mengurangi. Gosong kalian di tangan dan di kaki. Kira-kira kalau gak jadi outlet, Tipunya jadi apa? Jadi apa ya? Konten kreator lah. Tempat berenang terindah yang lo pernah kunjungin ada gak? Paling indah sih waktu itu renang di laut Abu Dhabi. Dengan view-nya gedung-gedung di Abu Dhabi guys. Ini dia fotonya. Keren banget kan? Mantap. Ada pertanyaan lagi? Udah nih. Udah yaudah. Ah, dingin lah. Mau naik dulu. Mau siap-siap soalnya. Masih ngintip aja bentar dulu. Ganti baju dulu ya. Siap-siap dulu bentar. Oke, udah ganti baju. Dan sekarang gue mau siap-siap berangkat nih. Lah, berangkat kemana tim? Karena besok gue mau berangkat ke Bali. Jadinya gue sekarang mau anti-gen. Dan gue pesennya di Traveloka Experience. Karena praktis banget. Kalian mau ikutan aku ke Bali? Yuk!